Intro Karya nyata kami untuk Indonesia Ya, sempat turun di 17.98.30 Tapi kemudian dia rebound di malam hari persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin Jadi ada ekspektasi bahwasannya di malam hari akan terjadi rebound Akibat rilis data ESM Manufacturing PMI Nah, kita lihat ya ESM Manufacturing PMI sendiri dirilis dengan kurang lebih 58.7 berbanding 60.0 Dan ini pun termasuk kategori lebih rendah daripada periode seluruhnya 61.1 Nah, apa yang terjadi? Jadi, persis dengan yang kita harapkan juga bahwasannya reaksi dari market adalah kecenderungannya weak dollar Atau pelemahan dollar yang akhirnya berhasil mendorong gold untuk kembali rebound Bahkan menyentuh zona tertinggi 18.16 Nah, catatan yang harus kita lihat adalah setelah sebelumnya terjadi penurunan yang cukup drastis Dari zona 18.31 sampai 17.98 Maka kita asumsikan bahwa zona 17.98 ini sebagai zona support kuat Dan terlebih lagi, dari single fee yang terjadi sekarang berada di sisi atau berlawanan dengan posisi yang ada sekarang Yaitu bulis harami Nah, ini pertanda bahwasannya kemungkinan kenaikan harusnya bisa terjadi Tapi kenapa pagi ini kita memberikan rekomunasi untuk melakukan sell terlebih dulu? Ya, ini dikarenakan adanya secara teknikal kalau kita bicara tentang Fibonacci Retracement Selama dia belum menembus jurnal FR atau Fibonacci Retracement 61.8% Maka kita asumsikan bahwa trend penurunan itu masih akan tetap ada Sehingga nantinya, kalaupun misalkan dia berhasil, rebound, atau berhasil Katakanlah tembus 61.8% Barulah kita merubah strategi kita menjadi areal buy Nah, kemudian hari ini kita akan melihat dari data ADP Implement Change Yang di mana data ini juga akan memiliki korelasi dengan data non-farm payroll di hari Jumat Nah, seperti biasa, jika ADP bagus, maka NFP juga akan cenderung bagus Dan sebaliknya, kalau ternyata ADP-nya cenderung lemah Maka NFP pun diperlisikan kurang lebih akan juga lemah Walaupun dalam 3 atau 4 bulan terakhir kita sudah tahu bahwasannya Ada karakter yang di mana korelasi ini sedikit meleset Di mana ADP yang bagus pun belum tentu menjamin NFP yang sangat kuat Jadi seberapa kuatnya nanti NFP itu yang akan menentukan pola pergerakan selanjutnya untuk emas Tapi untuk malam ini, kita fokus dengan ADP tersebut dengan market service PMI Dan, kalau misalkan Anda lihat di agenda Itu ada FOMC Minutes di jam 2 dini hari nanti Tapi saya ingatkan kembali Bahwa Minutes sebetulnya hanya berupa ulasan kembali Atau rangkuman kembali dari apa yang sempat disepakati Atau diputuskan di pertemuan sebelumnya Yaitu pertemuan bulan Desember Dan kita sudah mendapatkan ada 2 poin terutama Pertama adalah terkait dengan taper yang akan dipercepat 2 kali lipat Yang berlaku per bulan Januari 2022 Dan itu berarti terkait dengan efektasi kenaikan suku bunga Yang menurut mereka mungkin harus dinyal dari data-data ekonomi Yang kedua adalah terkait dengan dotplotnya sendiri Yang mengharapkan ada kemungkinan kenaikan suku bunga Kurang lebih 2 atau 3 kali Ya, lebih tepatnya 3 kali ya Kalau kita lihat dari dotplotnya itu sendiri di tahun 2022 Tapi tadi malam, Kaskari kurang lebih dia memberikan rekomendasi Sekitar 2 kali kenaikan suku bunga di tahun 2022 Dengan catatan bahwa dia melihat inflasinya kecenungannya stay Jadi bukan transitory lagi Bukan lagi hanya bersifat sementara Melainkan memang sudah mulai menetap Dan ini harus ditangani dengan bijak Yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga Nah, tapi lagi-lagi FMC Minutes nanti malam bukan membicarakan tentang keputusan Melainkan mengulas kembali rangkuman Ataupun apa yang terjadi atau yang diputuskan Jadi selama tidak ada perubahan Selama tidak ada penambahan keputusan Maka kemungkinan efeknya sudah diredam Ataupun sudah diantisipasi Jadi saya akan fokus minggu ini Hanya tersolot kepada data non-farm payroll Tapi juga pemanasannya adalah nanti malam Terkait dengan data ADP So, kita akan lihat dari technical view untuk kali ini Juga pandangan terkait dengan Nasdaq Yang ternyata tergelincir Dan juga update terbaru terkait hasil Dari pertemuan OPEC kemarin Yang ternyata tidak ada kejutan Kita lihat technical view 5 Januari 2021 Irfan untuk Agordana Cerika Love Look 5 Januari 2022 Jam 11 lewat 34 menit Waktu ini sebagian berat Kita akan langsung melihat dari US Treasury Yield Yang ternyata masih tetap bercokol di atas Atau bertahan di area atas Resisten Kemudian juga dengan DXC tentunya Nah, ini di grafik H4 Untuk Tracy Yieldnya sendiri Anda bisa perhatikan Setelah bertubi-tubi Dia tertahan di zona resisten Kemudian dia break Lalu kemudian dia terkoreksi sedikit Dan ternyata dia rally Dan bahkan rally-nya sudah cenderung mendekati Area resisten berikutnya Sementara kalau misalnya kita perkecil Memang resisten berikutnya akan berada di area ini Ini adalah 1.710 Sementara di periode sebelumnya Itu juga ada area di tanggal 24 November 1.690 Ya, kurang lebih di area ini Nah, sekarang kalau Anda perhatikan Puncaknya kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Dan ini artinya akan terjadi correction Ataupun penurunan Nah, persis dengan kejadian yang ada di sini Walaupun sebetulnya kita bisa saja Melihatnya dari sisi lain Nah, sekarang coba kita perhatikan Kalau saya tarik area garis dari ini Bottom to bottom Jadi artinya area low dengan area low berikutnya Kemudian kita extend Maka yang akan kita dapatkan adalah Area uptrendnya Nah, sementara di bagian ini Jelas ini terlampau jauh Jadi kalaupun koreksi turun Saya rasa perlu trigger yang sangat panjang Sehingga dia bisa tertekan seperti ini Nah, tapi Anda bisa mengakalinya Dengan menggunakan Fibonacci Retrassment Seperti demikian Saya tarik dari titik low Nah, ini kemudian dengan titik high-nya Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur Seberapa dalam koreksinya Dan kalau kita perhatikan lagi di sini Maka 38.2% atau 50% Itu akan relatif dekat dengan area trend lainnya Meskipun yang paling kuat mungkin saja di area 61.8% But anyway, apapun itu Berarti yang kita asumsikan Nantinya dia akan bergerak seperti demikian Beneran terlebih dulu Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pola rebound Ataupun kenaikan Tapi tentunya Ini semua tergantung dari data ekonomi AS Yang nanti malam Kurang lebih di jam 20.15 Kita awali dengan ADP Employment Change Yang ditradisikan Kurang lebih melemah Di angka 400.000 Dari sebelumnya 534K Ini bisa saja di area 50% Atau bahkan di 61.8% Terpantulnya Atau bahkan bisa saja Langsung lanjutkan penembusan ke bawah Jadi ini tidak berarti Dia akan selalu seperti itu ya Maka Kemikiran yang kita bisa perkirakan adalah Polanya ada dua kemungkinan Dia terpantul kembali Atau dia kecenungan turun Saya asumsikan saja Patokannya adalah 61.8% Yang mana arealnya Kalau ternyata dia tembus Jadi yang terjauh disini Dia bisa terpantul di area 50% Ataupun 61.8% Tapi disini kita asumsikan Bahwa strongnya Yang kita harapkan adalah 61.8% Nah Sebaiknya Kalau misalkan kita perhatikan Dari kondisi daily chart Justru yang kita dapatkan Candlestick kemarin Memang dengan bullish Tapi juga dengan tail yang cukup panjang ke atas Artinya apa Ini adalah posisi dari Potential shooting star Yang berarti Kalau misalkan kita lihat Secara sekilas Setelah kenaikan Harusnya terjadi penurunan Nah apakah itu bisa terjadi Apa tidak Yang semua tergantung lagi Dengan apa yang terjadi Nanti malam Nah kemudian Kalau kita perhatikan Dxj nya sendiri Jadi posisinya Posisinya juga ditutup dengan Candlestick spinning top Artinya bisa naik Bisa turun Dan semuanya tergantung Dari sentimen market Untuk malam Nah untuk garis ini Saya hapus Lalu kemudian kita Terfokus dengan Dua areal ini Nah tapi Juga lagi-lagi Kita coba Untuk membentuk Areal trend line Nah di bawah ini Sehingga nantinya Kita akan melihat Potensi pergerakannya Masih tetap dalam Jonah sideway Dan ini pun dalam Daily chart Di arah empatnya Kalau tidak salah Kita juga mendapatkan Yang sama Nah ini ya Kurang lebih Polanya Ternyata dia masih Cenderung flat Dan itu Sudah berlangsung Beberapa lama Kurang lebih Sejak tanggal 26 November 2021 Wow Berarti sudah Ya let's say Mungkin ini sudah Satu bulan setengah ya Karena sudah memasuki Tahun yang baru Juga kita masih belum melihat Apakah dia kecenderungan Lepas dari Areal resistance Trend channel Atau justru Support trend channel Technical view Gold 5 Januari 2022 Jam 11.40 Waktu Nisa Bagian Barat High berada di 1.816 Atau 18.16.30 Dan low 18.12.50 Running price Tertahan di 18.14.60 Oke Comeback yang terjadi Persis dengan perkiraan kita Di malam hari Walaupun Sayangnya tidak menyentuh Areal support yang kita inginkan Di kisaran 17.90 Kemarin Dia praktis Hanya tertahan Kurang lebih di 17.98.30 Kemudian Dia naik Sampai 18.16.50 Dan ditutup 18.14.30 Kita perhatikan ya Kalau misalnya kemarin Closingnya 18.14.30 Sementara Pembukaan hari ini 18.14.10 Jadi sebetulnya Dia ada selisih Sedikit saja Sedikit lebih bawah Yang artinya Kalau secara Teori Teknikal Maka ini kemungkinan Kecedungannya adalah Mengalami penurunan Tapi di sisi lain Kita perhatikan lagi Kondisi candlestick Saya perbesar disini Kondisinya adalah Di hari Jumat Dengan bulis Lalu kemudian Di hari Senin Long Black candle Atau long Beris candle Lalu kemudian Kita simpulkan Bahwa keduanya Menjadi formasi Dari Yang kita sebut Dengan beris engulfing Yang seharusnya Maka di hari selasanya Adalah penurunan Tapi Apa yang terjadi Areal garis Stand line Lagi-lagi membantu Dan akhirnya Rejection terjadi Dan persis dengan Apa yang kita harapkan ya Kemarin Walaupun kita berharapnya Adalah terkait Dengan potensinya Long lower shadow Ataupun hammer Atau bahkan bulis harami Yang tercipta Justru dia Adalah Bulis candle Dan itu Sampai menggenapi Sekitaran 50% Dari real body Long black candle ini Sehingga apa yang terjadi Kita mendapatkan Yang kita sebut Dengan bulis harami So Beris engulfing Dilawan dengan Bulis harami Harusnya bagaimana Harusnya Adalah terjadi kenaikan Tapi tunggu dulu Kita masih tetap Mengacu kepada Ya ini Katakanlah 50% Di 1814 1816 ya Dari long black candle ini Tapi untuk precise nya Anda boleh hitung Areal penutupan Atau areal pembukaan Di hari Senin Itu 1829.70 Dengan Close di 1801 Berarti ada sekitar 28 poin ya 28,70 Kalau Anda Split Lalu kemudian kita Mendapatkan titik tengah Maka sekitar 14 poin ke atas Anggap saja Low Atau close nya 1801 Kita tambahkan 14 Berarti dikitaran 1815 Yang berarti Kalau misalkan Ini yang terjadi Maka potensinya Seharusnya Dia masih tetap Berada dalam Titik gantung ya Semuanya tergantung Apakah dia bisa Lanjut penembusan Di atas atau tidak Nah Di sisi lain Kalau kita perhatikan lagi Potensinya Dilihat dari Kondisi grafik H4 nya Nah ini juga Ternyata Kemarin terpantul Di aral ini Dan saya gunakan Fibonacci retesman Persis ternyata Dia tertahan Di 61.8% Jadi walaupun Kemarin dia sempat Muncul 1816.50 Tapi dia tidak Ditutup Atau tidak Close di atas 61.8% Sehingga Akhirnya kita simpulkan Bahwasannya Kemungkinan potensi penurunan Masih bisa terjadi Karena Fibonacci retesman Kita tarik Dari atas Ke bawah Yang berarti Dalam fase penurunan Nah satu hal Yang cukup menarik Kalau Anda perkecil Seperti ini teman-teman Nah ini ada dua cara Kalau misalkan Saya tarik Areal garis Bisa seperti ini Artinya Persis dengan Apa yang terjadi semula Bahwasannya Saat dia coba Tembus Gagal Tembus Gagal Dan dia kembali ke atas Atau Anda perbarui Garisnya kurang lebih Seperti ini Nah atau Cara yang kedua Bisa juga Anda menarik Dari pola Ini Kalau saya asumsikan Ini Bottom ini Lalu kemudian Saya ambil dari sini Nah berarti Kita perhatikan Dari pola pergerakannya Swing high Swing low Kemudian swing high lagi Swing low lagi Dan swing high Ini berarti mirip Dengan apa yang kita sebut Dengan head and shoulder Ini bagian left shoulder Ini bagian head Dan ini bagian right shoulder Dengan catatan Tentunya Dia tidak boleh melebihi Areal bagian left shoulder Yang berada Kurang lebih Di 1820 Atau Bahkan tidak boleh Menyamai titik tertinggi Dari head Di 1831 Selama areal tersebut Tidak bergerak Di atas 1820 Atau bahkan 1831 Maka kita simpulkan Ini masih berpotensi Menjadi head and shoulder Sehingga nantinya diharapkan rejection Lalu kemudian dia melakukan penurunan Sampai At least Neckline Necklinenya ada di berapa Necklinenya akan berada Di zona 1799 Artinya Kalau misalnya kita perhatikan Di deal cat tadi Maka 1799 tersebut Akan menjadi Indikasi yang sangat bagus Apakah dia lanjutkan Untuk penurunan Atau tidak Nah Tapi karena dia Malam hari akan ada Banyak data Atau ya Let's say ADP improvement Dengan ESM service PMI Yang kecendungannya Dipredisikan Melorot Ataupun melemah Maka kemungkinan potensinya Dia bisa saja Terjadi rebound Ataupun reversal Seperti tadi malam Berarti Kalau misalkan Skema yang tadi Saya share Atau yang kami share Tadi pagi 18.13 18.15 Anda boleh share Kemudian Asumsinya Target pertamanya 18.07 Dan target 18.00 Dan juga Stoppost 18.19 Ini adalah Untuk reaksi terbatas Jadi artinya Kalau misalkan Sampai sore hari Katakanlah Jam 7 Menjelang Rilis data ADP Di jam 8 Jadi kita Kasih waktu saja Satu jam menjelang Anda harap Perhatikan Zona-zona Yang saya sebutkan Atau yang kita Tandai Kalau misalkan Ternyata Dia sudah turun Katakanlah Sampai 18.04 Atau 18.05 Ya seperti ini Misalkan Maka kemungkinan Kita asumsikan Dia harus bersiap Untuk kembali Rebound Karena Kalau kita perhatikan lagi Zona Di H1 Kemarin Ternyata Ini cenderung Membentuk Double bottom Dan neckline Sudah berhasil Tembus Sampai Target utamanya Sudah dicapai Jadi neckline Yang kemarin Dari double bottom Itu 18.05 18.06 Kemungkinan Hari ini Akan menjadi Target Yang terdekat Dari zona Penurunannya Sehingga Kalau perhatikan Data ADP Ternyata Cenderung lemah Service PMI Juga terjadung lemah Maka Diharapkan Akan terjadi Rebound Di zona ini Atau langkah lain Kenapa SL nya Cenderung dekat Karena Sebetulnya 61.8% Itu menjadi Trigger juga Atau pemicu Untuk Reversal Bullish Kalau kita perhatikan Juga dengan Crude oil Yang ternyata Mungkin kenaikan Sampai Jona 77.22 Kita perhatikan Candlesticknya Cukup Menyakinkan Dan bahkan Kalau kita perhatikan Tiga candle ini Cenderung Membentuk Yang kita sebut Dengan Bullish Atau Morningstar Yang berarti Harusnya Mungkin kenaikan Tapi Dali-dali Seperti itu Ternyata Dengan keputusan Tidak mengejutkan Dari OPEC Karena Ternyata Tetap Melakukan Pemompaan Produksi Sekitar 400.000 Barrel Per day Maka Kita asumsikan Mereka cukup Optimis Terkait dengan Demand Makanya Itu kemungkinan Dia masih tetap Rally Ataupun Tetap Melayu kenaikan Ya Skemanya Kalau kita perhatikan Dari sini Berarti Kita asumsikan Saja Yang paling kuat Sebetulnya 74.73 Atau Anda bisa Ambil Teritorinya Seperti yang Sempat Kita share Pagi ini Di 76.20 Ataupun 76.50 Untuk Melakukan Buy Sementara Untuk Nasdaq Kalau Anda Perhatikan Ini Ada Beris Engulfing Itulah sebabnya Kenapa Kami memberikan Rekomunasi Untuk Melakukan Sell Ya Karena Pula penurunnya Kemungkinan Masih bisa Terjadi Termasuk Kalau kita Lihat Dari Grafik Yang Kecenangan Seperti Ini Nah Kalau Anda Tarik Dari Sisi Ini Nah Ini Yang akan Kita Dapatkan Ternyata Mungkin Saja Dia akan Menincar Kisaran 16.073 Atau Bahkan 15.936 Dengan Harapan Nantinya Setelah Dia turun Maksimal Maka Nanti Disini Akan Terjadi Rebound Untuk Pantulan Selalu Menggunakan StopPost Dan Dispanjemen Sesuai Dengan Equity Dan Strategi Trading Anda Irpan Untuk Agrodana Agrodana Futures The Best Full Service Broker